Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi Binjaman Online Dana Darurat Binjaman Tunai Oke untuk teman-teman disini buat kalian yang mungkin ingin bertanya Mengenai dari aplikasi Dana Darurat adalah aplikasi yang belum tertaftar di dalam otoritas jasa keuangan Jadi harap berhati-hati untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pendaftaran melalui aplikasi dari Dana Darurat ini Sangat tidak diserangkan sekali melakukan pendaftaran di aplikasi Dana Darurat Degarakan ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di otoritas jasa keuangan Dan disini saya akan simpulkan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini Ataupun jika kalian sudah terjebak dan tiba-tiba dana dicairkan oleh pihak aplikasinya Untuk solusinya full saya akan bahas di video ini Jadi kita akan masukkan terlebih dahulu untuk nomor ponsel yang akan saya daftarkan disini Kita akan input terlebih dahulu ya Oke kita sudah mendapatkan kode verifikasi dan kita akan login terlebih dahulu Nah kita harus mengizinkan dari kontak kemudian lokasi ponsel Kita akan konfirmasi atau pilih patalkan terlebih dahulu ya Nah kita tidak akan izinkan Degarakan ini aplikasi yang dapat membaca beberapa informasi Yang terlebih dahulu pada aplikasi ataupun ponsel yang kita gunakan Jadi untuk step pertama Untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pendaftaran di aplikasi ini Harap diperhatikan tidak diserankan Dan jangan pernah melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman dari Dana Darurat ini Degarakan aplikasi ini adalah aplikasi yang belum tertaftar di OJK Dan itu untuk saran saya Namun buat kalian yang mungkin sudah terlanjur dan sudah dicairkan untuk uang dari aplikasi Dana Darurat ini Ada beberapa solusi dan step yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu Untuk step pertama ataupun solusi yang dapat kalian lakukan adalah Pertama kalian tinggal kembalikan uang yang kalian terima saja Itu step pertama ya Jadi mungkin katakanlah kalau mendapatkan uang ataupun di transfer Tiba-tiba 500 ribu rupiah Dan tagihan di aplikasi ada sampai kurang lebih 800 ribu Tidak dibayarkan ataupun jangan lakukan pembayaran 800 ribu Silahkan kalian tinggal bayarkan saja 500 ribu tersebut Ataupun uang yang kalian terima kepada debt collector yang nanti menghubungi kalian Otomatis nanti akan ada debt collector dari aplikasi Dana Darurat ini Yang menghubungi ke kalian H-1 sebelum jatuh tempo Artinya di hari keempat ataupun hari kelima dan hari keenam juga Itu akan ada debt collector yang menghubungi kalian Tinggal kembalikan saja uang yang sudah kalian terima Lalu tinggal kalian hapus ataupun uninstall saja aplikasi dari Dana Darurat ini Dari ponsel Android yang kalian miliki Ini untuk solusinya Dan untuk yang kedua jika memang kalian tidak ingin melakukan pembayaran pun tidak apa-apa Jadi silahkan kalian tinggal langsung uninstall ataupun hapus aplikasinya dari ponsel kalian Supaya dari ponsel ataupun aplikasi tersebut tidak dapat membaca beberapa data yang terdapat pada ponsel yang kalian gunakan Nah untuk soalnya seperti itu ya Untuk menjaga aplikasi membaca borat data ataupun melihat dari file ataupun penyimpanan pada ponsel kalian tinggal hapus ataupun uninstall saja Aplikasi dari Dana Darurat atau pinjaman tunai dari aplikasi atau ponsel Android yang kalian gunakan Dan buat kalian mungkin masih bertanya apakah aplikasi ini memiliki debt collector ataupun tidak Aplikasi Dana Darurat atau pinjaman tunai ini tidak memiliki debt collector sama sekali ya Karena ini belum tertatur di OCK Dan sudah tentu aplikasi ini tidak memiliki debt collector seperti halnya beberapa aplikasi yang legal Ataupun sudah tertaftar di otoritas jasa keuangan Jadi untuk kesimpulannya sepertinya saja tidak perlu takut mengenai dari tenor Untuk informasinya sepertinya saja buat kalian yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye